Bumohon, untuk semua ketika ibadah diri langsung, mari untuk dapat menertifkan diri masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Waktu saya sampai 7.15 gue ya katanya. Iya, 7.15 bisa Pak. Baik, selamat pagi. Waktu saya tidak panjang sampai 7.15 saja. Kalian yang sudah pegang kertas lagu ini, simpan baik-baik ya. Nanti teman-teman yang belum dapat dikasih, semua sekolah yang kami layani, mereka pegang kertas lagu ini. Kami dari tim STEMI, Yayasan Misi Pak Pendeta Stephen Tong, kami melayani seluruh provinsi Sulawesi Utara. Minggu lalu kami sudah melayani Manado, sudah melayani Minut, sudah melayani Bitung, lalu ada tim kami yang sudah layani Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, dan Ratahan Tutuyan Kota Mobagu, Boroko, lalu Molibagu. Dan minggu ini tim kami menyebar di seluruh kepulauan sini, dan tim kami ada di Marole, tim kami sudah selesai di Kaha Kitang, dan tim kami ada di Kepulauan Talaut, tim kami ada di Kepulauan Siau. Selama satu minggu ini, tiga kepulauan akan diselesaikan. Nusata bukan, kami sudah selesai. Dan hari ini tim kami ada di Manalu, ada di Tamako, dan tim kami ada menyebar di seluruh kepulauan di sini. Bersyukur hari ini, di dalam waktu yang singkat kita bisa ketemu, dan harap firman yang kita akan dengar, sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kita. Amin. Selain, nama saya Pendeta Aiter. Nanti kalian klik di Youtube, tulis nama saya Aiter. Nanti keluar semua khutbah yang begitu banyak, yang sudah di-upload di Youtube. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita akan masuk di dalam acara kita. Bapak dan surga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan guru-guru yang baik di dalam mendidik untuk anak-anak mengerti ilmu pengetahuan. Tetapi Tuhan juga memberikan guru-guru yang baik untuk memperhatikan rohani dari siswa-siswi, di mana mereka selama menjadi siswa, mereka diisi kebenaran firman Tuhan. Mereka dituntun untuk mengenal sang pencipta, sang penebus mereka, yaitu Kristus, Yesus Tuhan. Pakailah hambamu di dalam menyampaikan firman, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan nyanyi satu lagu saja, karena waktu kita sangat singkat, habis itu saya langsung akan khutbah. Lagu nomor ke-11, lagu yang dikarang oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Lagu nomor 11, lagunya gampang ya. Tuhan panggil, Tuhan panggil, ku dengar. Semua ikut saya nyanyi, satu, dua, tiga. Tuhan panggil, Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Nanti salah satu siswa nanti bisa minta handphone saya, saya akan kasih link semua MP3 untuk bisa nyanyi semua lagu ini ya. Karena waktu kita sangat singkat, maka kita langsung akan dengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara, siapa saja yang pernah mengatakan Yesus tidak berdosa. Jikalau saya tanya pacar saya, menurut kamu saya ganteng atau tidak? Karena dia pacar saya, kira-kira jawabnya apa? Wah engkau lah laki-laki yang terganteng di dunia. Padahal pasport dia juga belum ada, tidak pernah terbang ke negara lain. Tapi sudah berkata, engkau lah laki-laki yang paling ganteng di dunia. Dia kira seluruh dunia, dia sudah keliling. Tetapi sebulan kemudian, saya putus cinta sama dia. Dia sama orang lain, saya juga sama orang lain. Lalu saya tanya dia, menurut kamu sekarang, saya ini ganteng atau tidak? Kira-kira jadi jawabnya apa? Sumpah mati, engkau lah laki-laki yang paling jelek di dalam alam semesta ini. Kenapa? Karena tanya kepada orang yang sudah kita tidak ada relasi. Apalagi kamu tanya musuhmu. Ucap, kita sudah bermusuhan sepuluh tahun. Menurut kamu, saya baik atau tidak? Kira-kira jawabnya apa? Sumpah mati, kamu kalau bisa tidak ada di dunia ini. Kita kalau tanya, orang-orang yang menjadi musuh kita, jawabannya pasti semuanya negatif. Yesus berdosa atau tidak? Kalau tanya rasul-rasul, ah nepotisme. Tanya keluarga Tuhan Yesus, ah nepotisme. Tanya murid-murid Yesus, 70 murid diinterogasi satu-satu. Menurut kamu Yesus baik tidak? Oh baik. Yesus berdosa tidak? Oh tidak, dia luar, dia sebaik. Itu kalau tanya orang yang sudah mengikuti Yesus. Bagaimana kalau tanya musuh-musuh yang memusuhi Tuhan Yesus? Siapa yang pernah mengatakan Yesus tidak berdosa? Yang pertama adalah Pilatus. Pilatus seorang yang sangat kejam. Pilatus seorang yang tidak ada empati dan simpati di dalam hatinya. Dia ingin menyenangkan semua orang Yahudi. Maka dia akhirnya mengizinkan untuk Yesus dibunuh. Tetapi sebelum dia izinkan Yesus dibunuh, dia interogasi Tuhan Yesus. Siapa yang bisa lewat interogasi KPK? KPK sudah pegang seluruh data. Siapa yang bisa lolos di pengadilan yang luar biasa? Karena sebelum diadili, semua barang bukti sudah dikumpulkan. Yesus diadili oleh Pilatus. Semua laporan sudah masuk. Tidak mungkin bisa lolos. Dan Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Siapa yang tahu Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah berapa kali? Siapa yang tahu? Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah tiga kali. Nanti saya baca Lukas pasal ke-23. Orang pertama yang saya urutkan, Pilatus adalah orang jahat. Pilatus orang yang mengadili Tuhan Yesus. Tiga kali dia mengatakan Yesus tidak bersalah. Maka Yesus sah tidak bersalah. Karena Pilatus bukan muridnya Tuhan Yesus. Pilatus seorang jahat. Tapi bisa mengaku Yesus tidak berdosa. Orang kedua yang mengatakan Yesus tidak berdosa, dia adalah Herodes. Yang pertama siapa? Pilatus, Herodes. Herodes ini dari dinasti Herodes. Herodes mempunyai keturunan yang juga nanti disebut Herodes. Herodes adalah raja yang sangat gila. Herodes tidak berperi kemanusiaan. Orang yang begitu ambisi besar. Orang yang begitu jahat. Orang yang suka membunuh waktu mengadili Tuhan Yesus. Dia juga mengatakan Yesus tidak berdosa. Dua pemimpin besar tidak mungkin manusia bisa lolos dari interogasi mereka. Dan dua orang ini sudah mengaku Yesus tidak berdosa. Satu perkara akan sah jikalau disaksikan oleh dua atau tiga saksi. Maka di pengadilan kalau orang bersaksi tangannya begini. Saya bersaksi. Artinya apa? Dua atau tiga orang kalau bersaksi maka perkara itu sah. Tidak boleh. Saya sendiri bersaksi. Tidak ada orang lain. Tidak bisa. Mesti dua atau tiga. Perhatikan Pilatus sudah bersaksi. Yesus tidak berdosa. Herodes sudah bersaksi. Yesus tidak berdosa. Kalian ingat baik-baik ya. Yang ketiga adalah istrinya Pilatus. Istri Pilatus mengatakan kepada Pilatus. Tadi malam aku tidak bisa tidur. Jangan kau apa-apain orang yang tidak bersalah itu. Tapi Pilatus tidak mau mendengarkan. Dia sudah mengetahui dari kalimat istrinya. Bahwa Yesus tidak berdosa. Tapi dia tidak peduli. Karena dia lebih mau posisinya tidak teransam. Maka dia menyenangkan rakyat-rakyat. Untuk akhirnya Yesus diserahkan kepada rakyat. Untuk Yesus dihakimi dan dimatikan. Orang ketiga tadi. Istri Pilatus. Orang keempat adalah Judas Iskariot. Judas setelah menjual Tuhan Yesus. Dia menyesal dia pergi untuk bunuh diri. Sebelum dia mati. Dia mengatakan saya telah berdosa. Saya telah bersalah. Saya telah menjual darah orang yang tidak bersalah. Dia dari mulutnya mengatakan Yesus tidak berdosa. Dan dia mengakui dia berdosa. Tetapi tidak mau bertobat. Tidak mau datang kembali kepada Kristus. Dia pilih pohon untuk gantung diri. Engkau mengaku dosa belum cukup. Setelah mengaku dosa, engkau kemana? Ada orang mengaku dosa, lalu dia narkoba. Ada orang mengaku dosa, lalu dia mabuk-mabuk. Dia cari jalan keluar yang salah. Berdosa, engkau harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Kristus. Judas menjual Tuhan Yesus. Dia berkata, aku telah berdosa, telah menjual orang benar ini. Yesus tidak berdosa. Judas Iscariot mengatakan. Lalu orang yang kelima, perhatikan baik-baik. Di atas kayu salib, ada dua penjahat yang mendampingi Tuhan Yesus. Satu yang di kanan, dan satu yang di kiri. Yesus ditaruh di paling tengah. Kenapa di paling tengah? Di dalam kebudayaan waktu dulu, semua penjahat-penjahat yang difonis mati, lalu disalibkan, itu penjahat kelas berat. Di antara penjahat kelas berat yang disalibkan, maka yang lebih berat, yang lebih jahat, ditaruh di paling tengah. Untuk mempermalukan dia, sehingga orang kalau lalu-lalang mereka menyaksikan, ada tiga salib yang di tengah. Oh, itu paling jahat itu. Itu provokatornya. Ini yang pasti harus dimatikan, karena dia yang paling jahat. Posisi tengah adalah posisi yang paling jahat di dalam zaman dulu. Yesus ditaruh di posisi tengah. Lalu penjahat di kanan, penjahat di kiri. Mereka yang sudah jahat, masih merasa dirinya benar. Karena mereka tidak ditaruh di tengah. Lalu dua penjahat ini maki-maki, lalu mencelah Tuhan Yesus. Mereka mencelah Tuhan Yesus. Mendadak satu penjahat, dicelikan mata rohaninya. Dan satu penjahat ini sekarang menegur temannya. Dan dia berkata, hei teman, kita seharusnya mendapat hukuman seperti ini. Tetapi Yesus tidak berdosa. Penjahat ini mengatakan Yesus tidak berdosa. Penjahat ini bagi saya adalah orang yang paling menyenangkan hati Tuhan Yesus. Selama Yesus ada di penyalipan. Di penyalipan yang Yesus dengar semua olok-olok. Eli, Eli lama sebatani. Oh dia sedang memanggil Elia. Semua mengolok-olok. Ayo katanya anak Allah. Katanya merubukan baik Allah. Mari kita saksikan dia bisa selamatkan diri sendiri atau tidak. Semua mengolok-olok. Tetapi penjahat di samping Tuhan Yesus. Dialah yang berkata, Yesus ingatlah akan aku. Kalimat ini saya percaya sangat memberi kepada Tuhan Yesus sukacita. Di antara semua orang yang sedang menghina, ada satu yang juga tadi menghina. Tapi akhirnya mengatakan, ingatlah akan aku. Dan satu-satunya kali Yesus menjawab orang di atas kayu salib. Yaitu Yesus menjawab si penjahat ini. Hari ini engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Hanya penjahat ini yang Yesus jawab. Tidak ada yang Yesus jawab. Kecuali si penjahat ini. Karena penjahat ini mengatakan satu kalimat. Yesus ingatlah akan aku. Di antara semua orang yang mempunis Tuhan Yesus. Pasti bersalah. Melanggar hukum Taurat. Melanggar hari sabat. Semua olok-olok sudah muncul. Tetapi satu yang sangat menghibur. Waktu Yesus ada di atas kayu salib. Sama-sama penjahat di atas kayu salib. Tapi mendadak ada satu penjahat. Dicelikan mata rohaninya. Dan mengatakan Yesus tidak berdosa. Sekarang saya tes. Yang pertama apa? Siapa? Pilatus pintar. Kedua? Wah pintar-pintar. Ketiga? Istri Pilatus. Keempat? Judas Iscariot. Yang pakai masker aman ya. Kamu jawab tidak jawab. Gue nggak tahu. Lalu yang kelima? Oke. Sekarang sekali lagi. Yang pertama siapa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Oke. Oke. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Dan Yesus mati. Saat Yesus mati, muncul orang terakhir. Dengar baik-baik. Ada satu orang yang mengamati Tuhan Yesus sejak Yesus diadiri, sejak Yesus dicambut, Yesus dihajar, lalu Yesus naik ke atas bukit gogota. Yesus menderita begitu luar biasa. Dan orang ini terus menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus di detik-detik terakhir. Dan akhirnya Yesus mati. Oh, kalau Yesus mati di dalam kekalahan, maka setelah mati, semua orang akan bersorak-sorak. Lalu konfirmasi, memang Yesus layak mati karena orang berdosa. Tetapi tidak. Ada satu yang terus memperhatikan. Waktu Yesus mati, keluarlah kalimat dari mulut dia. Dia adalah kepala pasukan Romawi. Kepala pasukan Romawi mengatakan, Sungguh engkau orang benar. Kepala pasukan, dia mengabdi kepada Kaisar. Hanya Kaisar yang orang benar. Hanya Kaisar yang adalah Tuhan. Tapi kepala pasukan ini bisa mengatakan, Sungguh engkau orang benar. Sungguh engkau anak Allah. Anak Allah itulah Kaisar. Kaisar keturunan Allah. Kaisar keturunan Dewa. Dan Kaisar adalah Dewa tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Kaisar. Maka kepala prajurit harus mengabdi kepada satu-satunya Kaisar. Tidak ada Allah yang lain. Tetapi sekarang dia mengaku, Fornis sudah turun. Yesus dianggap berdosa. Lalu pembunuhan sudah terjadi. Tapi dia melawan semua ketetapan-ketetapan yang memfornis Yesus mati karena bersalah. Karena dari mulut dia, dia mengatakan, Sungguh engkau orang benar. Inilah semua kalimat dari orang-orang yang bukan murid Tuhan Yesus. Tetapi mengaku Yesus tidak berdosa. Jikalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin. Amin. Jikalau Yesus adalah orang yang seperti kita, tidak mungkin engkau lolos dari jeratan hukum. Engkau sekarang tidak melanggar. Kalau engkau diciduk, engkau pasti melanggar. Engkau naik sepeda motor. Pernah tidak, engkau tidak pakai helm? Pernah ya? Sudah melanggar. Engkau naik, sudah pakai helm, kau juga bisa ditangkap. Karena kaca spion kau tidak pasang. Peraturan naik sepeda motor. Kaca spion mesti lengkap seperti motor aslinya. Dulu motor bebek, itu ada cup-nya. Kalau cup dilepas, bisa kena tilang. Mesti dipasang. Sudah pasang semua. Sudah pakai helm. Lalu lampu sen kanan tidak nyala. Bisa kena tangkap. Karena peraturan naik motor, semua lampu mesti nyala. Lampu jauh, lampu dekat, mesti nyala. Kalau semua sudah nyala, tetap bisa kena tangkap. Kita tidak mungkin lolos. Masih dalam rangka naik motor saja. Belum seberang jalan. Lampu merah artinya berhenti. Kita lampu merah artinya cepat-cepat ngebut. Kita banyak melanggar. Tidak mungkin kita lolos. Tetapi Yesus tidak bersalah. Sekarang ulangi kesimpulannya. Siapa yang mengatakan Yesus tidak bersalah? Pilatus. Kedua, Herodes. Ketiga, istri Pilatus. Keempat, siapa? Judas yang menjual Yesus. Kelima, penjahat di samping salib Tuhan Yesus. Kenam, kepala pasukan Romawi. Ingat baik-baik. Hari ini karena waktu saya tidak panjang, saya tidak akan khutbah panjang-panjang. Nanti kalian mau belajar firman Tuhan yang lain, yang dalam, kalian masuk ke channel YouTube saya, tulis nama saya Aiter. Nanti muncul semua khutbah-kutbah, kalian bisa mengerti tema yang jauh lebih banyak lagi yang ada di situ. Sekarang saya tidak punya waktu banyak, saya akan doakan kalian. Siapa yang hari ini berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Hari ini, saya mau menerima Tuhan Yesus. Sebaik Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Mau? Hari ini, saya berdiri di sini hadap matahari. Ini posisi upacara yang benar. Kami keliling seluruh Indonesia sebelum pandemi, kami layani satu setengah sampai dua juta siswa di seluruh Indonesia. Dan setiap lapangan upacara, kami berdiri berkutbah, selalu siswa yang hadap matahari. Maka siswa kalau dengar khutbah begini-begini. Tetapi yang benar, mesti yang hadap matahari, adalah yang seperti ini. Sehingga satu yang kena silau, yang lain tidak kena. Sehingga satu yang berkorban, yang lain akhirnya menerima sukacita. Amin? Yesus mengalami penderitaan. Barulah kita bisa diselamatkan. Puji Tuhan. Ini posisi yang benar. Waktu saya berdiri, saya bersyukur. Ini posisi yang benar. Biasanya capsec tidak mau dijemur. Siswa yang dijemur. Sekarang yang dijemur capsec, yang berdiri di sini, dan guru-guru berdiri di sini. Maka kalian harus bersukacita. Ada yang berkorban, untuk engkau. Sekarang Yesus sudah berkorban, untuk engkau. Maukah engkau hari ini menerima Yesus, baik Tuhan dan Juru Selamat? Mau? Nanti Bapak akan doakan ya. Sekarang semua tundukkan kepala. Semua tutup mata. Bapak akan tanya dua pertanyaan. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mau didoakan. Saya mau membuka hatiku, menerima Tuhan Yesus, baik Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada Juru Selamat lain, kecuali Tuhan Yesus. Yesus, ampunilah saya, terimalah saya. Siapa yang berkata-kata seperti ini, Pak Pendeta, doakanlah saya. Saya mau terima Tuhan Yesus pada hari ini. Yang mau sekarang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan engkau. Yang mau terima Yesus sekarang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Tutup mata, tidak boleh ikut-ikutan. Tidak ada paksaan. Dari hatimu yang paling dalam, kau berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang semua tangan diturunkan, saya akan tanya pertanyaan yang terakhir. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya mau menerima Tuhan Yesus. Sebaik Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bukan hanya itu, saya hari ini mau menjadi hamba Tuhan. Jikalau Tuhan memakai saya kelak menjadi hamba Tuhan, saya akan sekolah Alkitab baik-baik. Saya akan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan, diutus Tuhan kemana saja Tuhan utus saya mau. Saya mau taat melayani Tuhan seumur hidup, menjadi hamba Tuhan. Yang mau jadi hamba Tuhan, sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan kau puji Tuhan. Jadi hamba Tuhan sangat susah sekali. Engkau mungkin dibunuh, engkau mungkin dihina, mungkin diejek, mungkin dikucilkan. Tapi engkau berkata, saya mau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi yang berkata, saya juga mau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi, saya akan doakan kalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang, semua tangan diturunkan, saya akan doakan kalian. Bapak yang surga kami berterima kasih. Yang waktu yang singkat ini, Tuhan sudah pertemukan kami di tempat ini. Tuhan mengasihi anak-anak siswa di tempat ini. Tuhan mengasihi setiap kepala sekolah, wakil, dan semua guru-guru yang merawat dan mendidik, dan menjaga semua murid-murid di sini. Dan mereka juga merindukan murid-murid, mengerti kebenaran firman. Sehingga hari ini kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan terimalah semua anak-anak yang angkat tangan, yang mau terima Tuhan Yesus. Tuhan ampunilah dosa-dosa mereka. Tuhan pakailah mereka, dan jagalah masa depan mereka, sampai mereka dewasa nanti. Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan, sehingga mereka suami istri dan anak-anak kelak melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Mereka yang mau menjadi hamba Tuhan, Tuhan pakailah sekolah ini. Menjadi sekolah yang mengirim utusan-utusan Injil ke seluruh dunia. Karena sekolah ini menghasilkan murid-murid terbaik, dan murid-murid yang juga melayani Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah semua murid-murid, pakailah semua anak-anak siswa di tempat ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Saya serahkan kepada Bapak Ibu Guru. Kami atas nama SMA Negeri Satu Tahunnya, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta, yang boleh hadir bersama dengan kami untuk menguatkan, meneguhkan dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan. Kami percaya untuk tugas pelayanan selanjutnya, mau ada dalam pemberkatan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk anak-anakku yang boleh hadir di saat ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ini akan berakar, bertambah teguh, dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati kita semua, dan selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan belajar-bengajar. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah menepati waktu, dan jadilah anak yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi, Tuhan memberkati. Silahkan ke ruangan kelas masing-masing. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.